Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon nasihat bagaimana kiatnya supaya kita selalu istiqomah sebagai objek syukran jadi begini ya Masyur itu kan di hadith itu Nabi pernah ditanya ya Rasulullah saya mau tanya satu hal saya tidak akan tanya lagi sama siapapun terus Nabi memberi satu nasihat sudah lah kami itu iman sama Allah kemudian anda istiqomah satu saran saya memang iman dengan akal itu diperkuat maksudnya iman dengan akal diperkuat itu akal itu karena layu kodilun nakdo ya tidak mungkin salah akal itu akal betul ya tidak nafsu yang dikatakan akal memang akal betul saya pernah ditanya seseorang begini Gus misalnya ada orang ateis ateis itu tidak percaya Tuhan kemudian dia sering bersedekah dia sering bersedekah sama bagi miskin terus sosialnya baik kenapa dalam Islam itu dianggap tidak diterima padahal dia baiknya minta ampun itu yang tanya termasuk akademisi terus saya beri analogi begini misalnya saya punya uang satu miliar itu uang saya saya ulang lagi saya punya uang satu miliar itu uang saya kemudian kamu ngambil uang itu kamu sodakokan terbanyak orang dan kamu tidak ngakui kalau itu milik saya kamu itu pen sodakok atau kamu itu bahasa kasarnya itu penggasap atau maling wah itu maling tidak ikut punya kok nyodakokan ya nah kira-kira gitu alam raya ini milik Allah SWT alam raya ini semuanya milik Allah kemudian ada orang tidak percaya Allah seakan-akan itu miliknya gara-gara merasa seakan-akan itu miliknya kemudian dia sodakok ya kayak dia pelakunya itu kan ngawur sekali sudah ikut punya kok merasa punya lah kira-kira lebih hanya gitu kenapa sodakoknya orang-orang seperti itu tidak dinilai oleh Allah ngakui pemiliknya saja tidak mau misalnya saya punya rumah di rumah saya itu ada mobil ada uang ada makanan ada orang sok-sokan tidak pamit saya sudah makan saja padahal tidak ikut punya itu baik tidak tidak baik seperti itu eksistensi Allah itu lakui dulu baru setelah itu kamu sodakok merasa ini uangnya Allah yang Allah memerintahkan sodakok kita sholat juga gitu jangan merasa kamu bisa sholat dikasih hidayat Allah kemudian kita bisa sholat puasa juga gitu dikasih hidayat Allah kemudian kita bisa puasa itu namanya jadi semuanya itu ingat Allah bukan berdasar kita akhirnya demikian ini selamat menikmati selamat menikmati